kita lanjutkan belajar kita tentang php dari computerkey.com pada bagian kali ini kita akan masuk ke materi yang keempat yaitu hello world dimana file itu akan kita letakkan kita akan langsung ke instalasi SAM nya jika pada materi yang lalu kita sudah instalasi SAM nanti filenya akan diletakkan di dalam folder SAM ini kita cari folder htdocs semua file yang akan dibuat kita akan taruh di dalam folder disini kita akan buat foldernya bisa klik kanan kemudian new kemudian folder disini kita akan buat belajar php kita akan buat sebuah folder disini dengan nama belajar php atau supaya lebih mudah kita bisa rename ini spasinya kita hilangkan dan belajar php seperti ini ini ada di dalam folder htdocs kemudian kita nyalakan dulu apa c nya kita cari SAM control kita jalankan apa c nya seperti ini kalau sudah nyala kemudian kita disini kita nyalakan localhost slash belajar php seperti ini kalau sudah seperti ini kita sudah ada di dalam folder belajar php kemudian langkah yang pertama setelah kita buat folder disini kita akan buat file latihan nya di dalam folder kita buka notepad plus plus kita bisa jalankan plugin kemudian light explorer seperti ini di dalam htdocs ini ada belajar php ini kita akan simpan di dalam file belajar di dalam folder belajar php file kemudian save as kita letakkan di dalam belajar php save as type nya kita pilih php oke disini php kemudian new file nya kita akan buat yang pertama adalah lat01 seperti ini kita akan lihat di dalam sini ini ada php php kemudian disini php kemudian kita akan coba membuat open close open close di php adalah tanda seperti ini kemudian tanda tanya kemudian dalamnya kita tulis php kemudian ini kita enter yang pertama kita bisa tap ke dalam disini kita buat echo hello oke hello word oke seperti ini kemudian kita simpan kemudian kita buka lagi disini kita bisa refresh atau reload disini sudah ada lat01 php kalau kita jalankan hello word oke file nya bisa kita jalankan akan tampil di dalam sini ini adalah file yang kita jalankan untuk request kemudian menampilkan tulisan hello word untuk menampilkan tulisan di dalam php disini kita gunakan perintah echo echo disini diikuti dengan tanda betik-betik 2 kemudian di dalam tanda betik-betik 2 kemudian diakhiri dengan tanda titik koma setiap perintah di dalam php ini di diakhiri dengan tanda titik koma jadi akhir dari perintah ini diakhiri dengan titik koma ini juga kita bisa menggunakan betik 1 ini juga bisa kita tandai dengan betik 1 betik 1 nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan perbedaan dari betik 1 dan betik 2 kita simpan ini bisa kita refresh lagi hasilnya tetap sama untuk menampilkan tulisan dimasukkan ke dalam tanda betik-betik 2 atau betik-betik 1 nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan fungsi atau perbedaan dari betik-betik 1 dan betik-betik 2 echo ini kalau kita masukkan angka misal angka 100 seperti ini kemudian ini kita refresh hasilnya 100 ini kita bisa menggunakan perintah kalau angka dia tidak diikuti dengan betik-betik atau di dalam betik-betik jadi cukup menggunakan perintah langsung angkanya echo kemudian angka ini bisa digunakan untuk menampilkan angka kalau dia berupa text atau string dia dimasukkan ke dalam tanda betik-betik contoh echo 100 saya akan tambahkan kali 2 kita simpan kita refresh selanjutnya adalah 200 ini perbedaan untuk string dan angka atau number nanti di materi berikutnya saya akan jelaskan lebih jauh tentang penggunaan atau perbedaan dari text ini dan angka itu materi untuk menampilkan tulisan menggunakan echo dari materi yang keempat itu tentang hello word kita ke materi berikutnya meletakkan PHP dalam HTML terima kasih